Halo guys welcome back to my channel balik lagi di channel Azzaika sekarang gua kedatangan gamepad gamepad dari Lexus Gladius dengan tipe GX400 kebetulan gua nggak punya gamepad terakhir gua punya gamepad itu punya Xbox One S One S atau One X yang dulu tuh gua lupa yang harganya 800.000 dari situ gua udah nggak punya gamepad lagi sekarang gua nyobain gamepad merek Gladius juga tipe GX400 dan ini gamepad wireless kita langsung buka aja boxnya ini ada manuang, ini ada kebel, ini ada kartu garansi, dan ini adalah gamepadnya oh iya ini ada kabel type C buka aja ini pernah tuh nyala ini udah nyala ini ada RGB nya jadi kalau yang nggak suka RGB kayaknya bisa dimatikan sih ini sih mirip-mirip Xbox ini memang desainnya Xbox ringan belum ngebahas ke yang lain-lain kita bahas di spesifikasi spesifikasinya kalau berdasarkan spesifikasi di website dia punya dua koneksi yaitu bluetooth dan kabel kabel berarti dari sini, disini ada USB type C udah pakai kabel USB yang baru, kalau dulu kan Xbox masih pakai micro USB baterai, terus baterai nya pakai Lithium Polymer 600mAh kabel stick nya disini sih tertulis di websitenya XR3 360 tapi gua rasa dia belum ada call effect jadi harap dimaklum ini gamepad budget fitur lainnya dia punya, pastinya punya RGB transparent case dengan RGB lighting kalau yang seneng RGB kayaknya seru ya beratnya sekitar 250 gram oke kita coba langsung barangnya disini enak build pegangnya sih enak ya build pegangnya enak disini di bagian belakangnya kita pas depannya dulu deh, ini joystick kanan, ini joystick kiri ini divide nya ini X, Y, A, B ini ada tombol home plus minus disini gua gak tau nih harus di cek lebih lanjut oke untuk tombol disini ada joystick ini pad ini joystick kanan tombol biasa X, Y, D, A R1, L1 R2, L2 disini ada minus plus ada turbo disini ada home disini capture disini ada tombol makro belakang dan di tengah ini adalah tombol untuk sinkron atau pairing pairing guntutnya dan mantapnya lagi sih ini ada cek tiga setengah milinya jadi bisa sambil dengerin gamenya langsung di sticknya cuma gak salah ini aktifnya kalau kita pakai cable oke gitu aja langsung kita tes aja di gamingnya oke guys ini penampakan gua main game disini gua main game Forza Horizon 5 disini udah pasti dipakai tombolnya disini enak dan getarnya juga cukup kuat dan getarnya juga cukup kuat dan getarnya juga cukup kuat dan getarnya juga yang pun disini teman tutupu dan teman teman ada teman Oke kita tes game lain Oke dan ini tes menggunakan game Spiderman Tentarnya berhasil banget Hmm enak banget ini Ini termasuk gamepad wireless termurah Raaah MJ just in the neighborhood Oh that's lame Hey MJ now that we're talking again I thought maybe Oh okay that sounds pathetic Why am i making this such a big deal We're just friends right friends crash on each other's catches all the time it's not weird or anything it's just a couch okay sekian unboxing dan review dari gua gua beli game page ini seharga 329 ribu pasarannya sih 349 ribu official store dan tempat lain kebetulan gua dapat yang lebih murah 329 ribu lumayan irit sekitar Rp20.000 kalau yang berminat semoga harganya belum berubah link pembeliannya ada di bawah kalau suka like jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk ada update dan upload berikutnya oke gitu aja thank you bye bye selamat menikmati terima kasih